Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam forum OJOL Yogyakarta bergerak menggelar aksi di pendopo kompleks kepatian kantor gubernur Yogyakarta. Mereka menuntut payung hukum yang mengatur keberlangsungan profesi mereka sebagai driver OJOL. Para driver OJOL menilai payung hukum bisa melindungi driver jika kegiatannya dihentikan oleh pihak aplikator. Mereka juga menginginkan regulasi agar mendapatkan kestaraan tarif baik batas bawah maupun batas atas. Dalam audiensi itu disepakati untuk membuat peraturan gubernur yang mengatur batas tarif sesuai kesepakatan bersama yang akan mulai dirumuskan pada awal September mendatang. Nanti perwakilan dari OJOL Yogyakarta segera kita tunjuk dan kemudian menjadi anggota perumus peraturan tersebut. Kita belajar dari Jawa Timur, kita belajar dari provinsi yang lain yang telah membentuk dulu. Usai menggelar aksi di tiga tempat, akhirnya ratusan pengemudi OJOL online itu membubarkan diri pasca melakukan audiensi. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews, melaporkan.